Intro Halo guys, sebelum ini nyang tupai Kali ini aku akan mereview HM Legion Paladin Chaos Twin dan juga Balan, disini aku Mendapatkan 3 HM Ini ya, tapi kalau di total Ada 4 HM berarti Oke, langsung aja kita review Yang pertama yaitu Chaos Twin dulu Disini ada Chaos Pike Seperti bentukannya, wow Simple dan keren, disini ada animasinya juga Terus disini ada juga Pet yang GG banget Yaitu Silent Mirror Chaos Spirit Disini kalau kalian klik Tanda serunya bakalan muncul ada senjata Dua ini ya Tado Polarm Dan juga Signing Polarm Seperti ini bentukannya coy Wah keren sih Terus kalau kalian klik Padnya, dia akan berubah menjadi Evil Dan kalau kalian klik lagi Disini akan berubah juga coy Shopnya Disini ada Spike Evil Maze Dan juga Spike Good Maze Dan keduanya ini ada animasi serangan Seperti berikut Nah, seperti itu Gajak serangannya Jadi Keren sih Memang kalau misal dulu Sempat rare dan harganya Sampai belasan juta ya Tidak Tidak heran sih Bagus banget coy Seperti itu Oke lanjut Kita ke Balan dulu Sebelum kita ke lagfall Kita ke Balan dulu Nah, Balan disini ada Dua Chaos Dua Armor ya Dua Armor Dan juga dua helm Selainnya kedua helm ini Bisa kalian farming ya Jadi kalau buat teman-teman yang suka Silahkan kalian agi wiki Disini kalian bisa farming Kedua helm ini Oke, kita review yang pertama Yaitu Chaos Queen Balan Nah, ini seperti ini Ceweknya Dan seperti ini cowoknya Terus Untuk detail Keren sih Kayak Null God Dicampur dengan Balan pink-pink gitu Jadi ini matanya juga ada Kayak sedikit chaos ya Terus ini versi Switchin Queen Nah, kalau yang cewek Jadi cowok Yang cowok jadi cewek Seperti ini Nah Dan disini helmnya Yang Queen Seperti ini Buh Balan banget ya Terus ini yang cowok Nah Jadi buat teman-teman Yang kurang suka Yang mungkin Kebanyakan bilang Itu kekurusan Yang penting punya dulu ya Kalau aku Aku suka banget Karena ya bisa jadi Hode Dan detailnya juga Tuh kan Bisa lihat Perutnya kayak Sixpack gitu ya Jadi ya lumayan lah Buat koleksi juga Untuk helm ya bisa di farming Seperti yang aku bilang tadi Oke lanjut Oke lanjut Kita ke Hero match selanjutnya Yaitu Legion T-shirt Disini Ada dua ya Paladin T-shirt Dan juga Legion Kalau kalian Kepingin mendapatkan Legion Paladin Kalian harus Membeli keduanya ini Buat mendapatkan Atau Meng-unlock Legion Paladin Oke sebelum itu Kita kesini Kita lihat Review Batch-nya dulu Disini Meski ada Sedikit Bug ya Kayak tuh Ini terlalu Apa ya Over dan Masih belum di fix Tapi yaudah lah ya Oke kita lihat Shocknya Untuk Legion T-shirt Disini ada Kapak Dage ya Animasinya keren Persis PLOD Tapi disini Versi Dage-nya Tuh Keren sih ini emang Terus kita mendapatkan Dua armor Dark Legion Paladin Serta Left Half Legion Paladin Untuk Dark Legion Seperti ini Bentukannya ya Bentukannya seperti ini Persis Paladin Memang Paladin Ya kan Dan versi Dage-nya seperti itu Ada tengkoraknya disini Warna biru Tidak Luput dari Legion Dan disini Kalian mendapatkan Left Half Legion Paladin Jika kalian cuma Beli satu T-shirt doang Kalian hanya Dapat Satu Badan doang Setengah badan Seperti ini Bener-bener Dijual terpisah Guys ya Oke lanjut Kita ke Paladin T-shirt Disini Tidak tahu Kenapa kok Kayak kebalik Tapi yaudahlah ya Terus disini ada yang Tembus Tetap Masih belum Difix Langsung kita Lihat di shop Disini ada Golden Colored Box Nah seperti ini Bentukannya Detil banget ya Kayak Colored Box Tapi ini versi Kayak Kalau kalian tahu Daging The Good Nah itu Persis banget Kayak gini Terus disini ada Purified Colored Box Nah seperti ini Bentukannya ya Purified Colored Box Jadi Warnanya itu putih Dan Keemasan Jadi Keren banget Elegan banget Warnanya Terus disini ada Right half Tadi left Yang kiri Ini yang kanan Bentukannya sama sih Bentukannya sama sih Jika kalian Beli cuma Setengah Atau Enggak Satu Itu ya Satu Irumat Kayak Paladin Doang Ya kalian bakal Dapat cuma Tiga ini Doang sih Oke lanjut Jika kita Sudah membeli Keduanya Kita bakal Mendapat Legion Paladin Guys Nah disini Kalian bisa Mendapatkan Class Legion Paladin Serta Armor Yang sudah Lengkap Guys Nih Armor Yang sudah Lengkap Jadi Seperti ini Reviewnya Wow Detil banget Untuk Desain Memang Kalau HM Detil banget Oke disini Ada Dark Paladin Burning Helm Ini yang buat Legion Karena warnanya Biru Ini Sayangnya Botak Misalnya Ini ada Hairnya Wah Keren sih Apalagi Hairnya Kayak Dark Artists Apa Dark Apa Yang Paragon Paragon Itu Yang Buat Dacaster Oke lanjut Disini Ada Horn Ini Ada Dua Nah disini Ada Plate Yang versi Legion Dan ini Yang Legion Paladin Flame Buat Yang versi Emas Dan disini Ada Legion Paladin Helm Yang Original Dan juga Under Dark Paladin Tapi Bagus Yang ini Menurut Dan untuk Cap Cuma Satu Legion Paladin Cap Dan Seperti Ini Bantukannya Kalau Dikombinasi Guys Tapi Ini Kalau Menurutku Lebih Cocok Dengan Senjata Yang Bukan Legion Tapi Yang Paladin Golden Nah Ini Cocok Paket Ini Ini Keren 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 Dikombinasi Kalau Satu set Itu GG Emang Kalau Satu set Itu GG Jadi Seperti Itu Wow Detail Animasi Yang Keren Jadi Ini Sudah Kalian Bisa Preorder Atau Tidak Beli Di HM Atau Penjual HM Yang Kalian Kenal Kalian Bisa Itu Tapi Harganya Sedikit Yang Gak Sedikit Memahal Buat Yang Legion Sublim Ini Mahal Tapi Untuk Yang Balance Kisaran 270 Kalau Nggak 300 Kalian Siapkan Uang Segitu Buat Mendapatkan Salah Satu HM Tersebut Jadi Seperti Itu Dulu Review Singkat HM Yang Aku Dapatkan Akhir Akhir Ini Ada Empat Lima Si Total Karena Udah Bisa Mengkombinasi Dua Lek Pal Itu Jadi Seperti Itu Dulu Untuk Review HM Yang Aku Dapatkan Akhir Akhir Ini Jadi Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Terima Kesehatan Nonton Jangan Lupa Support Channel Dengan Like Comment Subscribe Serta Share Video Dengan Teman Tunggu Kalian Serta Jangan Lupa Nyalakan Notifikasi Agar Tidak Ketinggal Informasi Dari Channel Kesehatan Terima Sampai Jumpa Di Videoku Yang Berikutnya Salam Dari Tupai Dadah Sampai 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 Sampai